China takut Indonesia akan menyerang China di Laut China Selatan. Inilah fakta Indonesia dikibuli China dalam pembelian drone. Sobat Matalang, China telah melihat Indonesia sebagai negara pejuang yang tangguh dan pantang menyerah. China tidak melihat dari TNI saja, tetapi dari rakyat Indonesia yang berani mati demi membela tanah air. Sobat Rudal, China tetaplah China, yang penting cuan dan warga aman. Perlu kalian ketahui, Indonesia ternyata belum lama ini membeli sebuah drone buatan China. Drone tersebut bernama CH4 Rainbow, dan menjadi titik awal akuisisi platform tak berawak Indonesia. Namun anehnya, Indonesia tidak bisa benar-benar mengendalikan drone tersebut. Dikutip dari zona jakarta.com, Indonesia tidak akan bisa mengerahkan CH4 Rainbow ke China. Drone tersebut saat mendekati wilayah China, secara otomatis akan berbalik arah dan kembali. Bahkan jika Indonesia keras kepala, drone itu bisa secara otomatis meledakkan dirinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena China memasukkan sejumlah fitur sensitif di dalamnya. Fitur atau sistem tersebut dijuluki geofence listrik, dan fungsinya seperti yang sudah diterangkan di atas. Ini yang disebut sebagai alat pengawas, sebuah teknologi untuk memastikan drone yang China ekspor tidak berbalik menyerang dirinya, ungkap Kemenhan China. Fakta tersebut mengungkap bahwa geofence listrik memang sengaja dipasang sesuai arahan Kemenhan China. Kemenhan China meminta kepada pihak pembuat drone untuk memasukkan fitur tersebut. Temuan ini diungkapkan oleh CEO Bayraktar Teknologi Turki, Haluk Bayraktar. Menurut CEO ini, siapapun yang membeli CH4 Rainbow tidak akan bisa digunakan untuk melawan China. Dia pun menjelaskan bahwa karena hal itu, banyak konsumen yang akhirnya percaya dengan drone Turki. Pembatasan kinerja ini menyebabkan klien beralih ke drone Turki, ucapnya. Kendati demikian, seorang pakar militer China, Li Jie, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang lumrah. Karena baginya, keamanan nasional China harus di atas segalanya bagi pembuat drone. Sebuah drone perlu memiliki semacam GPS untuk memandunya, Amerika saja memasangnya pada platform tak berawak mereka. Dan China dengan sistem navigasi Beidou, sehingga membuat sensor drone sangat sensitif terhadap data bujur dan lintang ungkap Li menerangkan. Sobat Matalang, sementara itu, Turki sudah pernah memperingatkan Indonesia. Apakah Indonesia tidak tahu bahwa China memasangkan semacam alat di drone CH4 Rainbow yang diekspor ke sini. China sengaja memasang alat bernama Electric Geofence ke CH4 Rainbow yang ia jual ke luar negeri. Sistem itu akan membuat CH4 Rainbow Indonesia tak bisa digunakan untuk menyerang China. Bila ia mendekati wilayah yang diklaim China sebagai kedaulatannya, CH4 Rainbow otomatis berbalik arah. Menjengkelkan memang, Indonesia dikibuli China dalam penjualan drone ini, kata CEO Bayraktar Turki. Haluk Bayraktarlah yang mengungkapkan adanya teknologi Geofence ini kepada semua pembeli CH4 Rainbow. Haluk menjelaskan bahwa siapapun yang membeli CH4 Rainbow tak akan bisa digunakan berperang melawan China. Akibat dari hal ini, memang beberapa negara memilih membeli drone buatan Turki. Haluk yakin jika perusahaannya akan memenangkan ekspor drone melawan China. Indonesia sendiri saat ini disinyalir mengoperasikan 6 unit CH4 Rainbow. Namun kini Indonesia memutuskan membeli drone tempur dari Turki yakni Angka dan TB2 Bayraktar. Indonesia saat ini tengah mengevaluasi pinjaman luar negeri untuk membiayai pembelian drone TB2 Bayraktar dan Angka Turki. Bahkan ketiga matra angkatan bersenjata Indonesia, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU akan mendapatkan drone buatan Turki ini. Langkah bagus bagi Indonesia membeli TB2 Bayraktar untuk mengganti drone CH4 Rainbow China. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!